Alhamdulillah ya, dan karena dari awal, semenjak kita bantu evakuasi WNI, belum terkunjung lagi ke sini, ya kita terkunjunglah silaturahmi dengan Pak RT, sukur-sukur nanti bisa ketemu Mas Tiko gitu enggak. Oh, yaitu lah. Sekarang belum ketemu Mas Tiko berarti ya? Belum, belum. Mungkin Mas Tiko-nya masih di rumah sakit atau kemana gitu. Oh, yaitu. Berarti di dalam Mas Tiko nggak ada ya? Sepertinya nggak ada. Nggak ada ya? Tapi tadi sih saya lihat di posnya, ada dari Tempo, yang pagi-pagi udah bersama saya. Oh, yaitu. Minta ketemu Tiko. Nah, kemudian tadi kita tanya, kalau itu jadi Tiko, pas ketemu Tiko. Jadi wajarnya udah tahu. Tapi minta sekarang Tiko-nya gimana? Apa masuk ke Tiko, apa sudah kesini saya belom. Misalnya nih, berarti itu betul-betul belom ini. Bisa maksud. Berita mengenai Tiko. Pulung Mustika Abimanyu. Mendadak menjadi sorotan para pengguna media sosial. Hal ini menyusul dengan kisahnya yang merawat ibunya bernama Annie. Seorang diri di rumah mewah tanpa listrik dan air di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ibu Annie diketahui mengalami depresi pasca diceraikan oleh ayah Tiko di tahun 2010 lalu. Ramainya kisah tersebut membuat sejumlah pihak tergerak dan membawa Ibu Annie untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Pada tanggal 30 Desember lalu, Ibu Annie diketahui saat ini dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di kawasan Jakarta Timur hingga saat ini. Lantas bagaimana kondisi Ibu Annie? Terkait hal itu Tiko mengungkapkan kondisi terkini sang ibunda di hadapan artis Asianti. Pas awal masuk rumah sakit, Mama kekurangan elektrolit, jadi sempat masuk ruangan untuk diinfus. Selama 3 hari diinfus di ruang fisik, aku dampingi terus, ungkap Tiko. Beberapa hari setelah menjalani perawatan di ruang fisik, Ibu Annie dipindahkan ke ruang jiwa. Di sana Ibu Annie akan mendapatkan sejumlah perawatan. Dengan dipindahkannya Ibu Annie ke ruang jiwa, otomatis Tiko tidak bisa menjenguk sang ibunda dalam kurun waktu tertentu. Tapi setelah beberapa hari Mama dipindah ke ruang jiwa untuk diterapi kata dokter, jadi harus bisa ngelepas Mama. Jadi selama di sana tidak bisa dijenguk, tapi sebatas mengantar makan. Ucap Tiko. Soal berapa lama Ibu Annie dirawat di ruang jiwa, Tiko sendiri belum tahu. Sementara itu, dari perbincangannya dengan dokter, Ibu Annie tidak bisa sembuh 100% seperti semula. Di sisi lain, Tiko juga bersemangat jika sang ibunda sudah boleh menjalani rawat jalan. Terlebih saat ini, kondisi rumahnya yang sudah layahuni. Kondisi rumahnya yang sudah layahuni tersebut, kata Tiko diharapkan bisa membantu sang ibunda untuk sembuh. Cukup sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan tunggu video-video terbaru selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini.